Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Kali ini saya baru saja mendapatkan sebuah notifikasi, sebuah berita yang dikutip dari mliputan6.com Satu keluarga asal Pontianak selamat dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SC-182 Yang jatuh di sekitar Kepulauan Seribu DKI Jakarta Sabtu Kisah itu diungkap oleh Atma Budi Wirawan, keluarga calon penumpang-penerbangan tersebut Melalui Instagram pribadi di atmabudi pada minggu Dan tim dari liputan6.com sudah mengonfirmasi kepada pemilik akun tersebut Dan mendapatkan izin mengutip tulisan itu Budi menjelaskan bahwa pada awalnya keluarga yang total berjumlah 8 orang akan pulang ke Pontianak Menggunakan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SC-182 Namun lantaran harus menjalani swab tes Dengan biaya yang dianggap cukup mahal, maka mereka urung naik pesawat tersebut Semestinya mereka pulang dengan pesawat udara Sabtu sore kemarin dengan penerbangan Sriwijaya ASC-182 Tiket sudah dibeli sekiranya seminggu sebelumnya Setelah mengetahui biaya tes PCR yang teramat sangat mahal Dan melalui perdebatan panjang di WAG keluarga Atau WA Group Diputuskan pulang dengan kapal laut saja Harga tiketnya murah hanya Rp220.000 per orang Tulis Budi Setelah dirembukan dalam grup WhatsApp keluarga Kata Budi, kedelapan keluarganya itu memilih untuk naik kapal laut Dari pelabuhan Tanjung Priut, Jakarta Dan membiarkan tiket pesawat itu hangus Sudahlah, tiket pesawat hangus iklaskan saja Daripada harus membayar lagi Rp1.200.000 per orang Untuk tes PCR Dan karena itu 8 orang jadi total Rp9.600.000 yang harus dirogoh Allah lah sebaik-baiknya pengatur skenario kehidupan manusia Budi menawahkan Kodarullah, pesawat Sriwijaya ASC-182 yang semestinya mereka tumpangi Hilang kontak setelah 4 menit take off dari Sota Sabtu 9 Bulan 1 pukul 14.40 Sambungnya Jadi sebenarnya berita ini ada yang Jika di judulnya dikatakan bahwa Satu keluarga selamat dari musibah Musibah Hilangnya pesawat Sriwijaya Air itu Maksudnya bukan dia yang menumpangi Tapi Dia hendak menumpangi Namun Tidak jadi Dikutip dari Tribunnews.com Dengan judul Wanita ini tak jadi naik Sriwijaya Air SJ-182 Karena nunggu hasil tes PCR Banyak yang nanya saya Leganya warga menpawah ini Tidak jadi menaiki pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Menunggu hasil PCR swipe COVID-19 Selamatkan warga melampah Menpawah jadi korban pesawat Sriwijaya Karena batal jadi penumpang pesawat naas tersebut Tribun Pontianak mengkonfirmasi warga menpawah tersebut Melalui telpon yang mengatakan dirinya sebenarnya Calon penumpang pesawat Sriwijaya SJ-812 tersebut Sebenarnya akan berangkat menggunakan pesawat tersebut Tapi karena menunggu hasil PCR swipe baru hari ini keluar Jadi batal ikut pesawat itu Ujar Haji Rahmawati Warga menpawah yang bertugas di Kemenang RI ini pada hari Sabtu 9 Januari 2021 Mantan Korea Internasional ini mengatakan Dirinya sudah dihubungi travel untuk pesan tiket beberapa hari sebelumnya Tapi karena ke Pontianak harus pakai PCR swipe Jadi saya menunggu hasil itu keluar Kata mantan Korea Internasional era tahun 1985-1986 ini Dan ia pun menjelaskan hasil PCR swipe itu Baru diketahui hasilnya pada Sabtu siang Dan akhirnya dibatalkan keberangkatan pulang ke Pontianak Menggunakan pesawat Sriwijaya Yang dijadwalkan pada hari Sabtu tersebut Dan itulah Seputar info tentang Keluarga yang Selamat dari Peristiwa Sebenarnya bukan Selamat dari peristiwa ya Dilalah Ada suatu kejadian Dimana dia tidak jadi Terbang bersama pesawat Sriwijaya air tersebut Dan Selanjutnya untuk Keluarga-keluarga korban Pesawat Sriwijaya air SC-182 ini Saya pribadi turut Berluka Dan semoga hasil pencariannya Sepat segera menemukan Titik Temu Dan akhir kata saya ucapkan Terima kasih pada teman-teman Sudah menyempatkan untuk menonton video ini Terima kasih kerana menonton kira-teman